Sampai jumpa di video selanjutnya Sekolah SMK Ma'arif NU sejauh tengah melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan 10 perusahaan nasional Kerjasama tidak hanya terpaku pada penyediaan praktik kerja lapangan atau magang bagi siswa Tetapi juga meliputi pengembangan kompetensi guru kejuruan, penyelarasan kurikulum, sertifikasi kompetensi, hingga rekrutmen lulusan SMK Langkah ini sesuai instruksi Presiden nomor 9 tahun 2016 tentang revitalisasi sekolah menengah kejuruan atau SMK Melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud dengan terus mendorong dilakukannya penguatan link and match dengan dunia usaha dan dunia industri Artinya kita harus menemukan industri dengan sekolah Nah harapannya disini sekolah ketemukan industri itu yang dialahkan oleh Pak Menteri itu adalah link and match Jadi kurikulum nanti disusun bersama, kemudian proses pembelajaran dilaksanakan bersama, kemudian outputnya digunakan bersama Jadi anak-anak SMK nanti bisa langsung siap kerja ke industri Sudah menjadi rahasia umum, sekolah menengah kejuruan menjadi lembaga pendidikan yang mencetak para akademisi yang siap terjun ke dunia kerja Berbagai kejuruan digelar untuk memberikan keterampilan, sesuai dengan minat dan juga bakat siswa serta kebutuhan dunia kerja Untuk itu pihak perusahaan menginginkan kurikulum disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja Dengan adanya MOI ini kita harapkan bahwa SMK selalu punya jiwa yang selalu mati Jadi paling tidak teknologi ini akan selalu berkembang Di media atau bahkan di teknologi, motor sini selalu berkembang bahwa teknologinya akan semakin kita masukkan terus Menjadi prevensional, menjadi listrik Karena kami tahu bahwa pemerintah juga mendukung penuh terkait dengan program lagu green seperti ini Jadi kami dari PTPN, Elastik Motor Indul, selalu mendukung penuh terkait dengan MOI yang akan kita lakukan di masa yang akan datang Penandatanganan nota kesepahaman ini juga dibarengi dengan pembentukan Busa Kerja Khusus atau BKK SMK Ma'arif NU Sejatang Sebagai lembaga penyaluran alumnus ke dunia kerja Saya Frobani, Batik TV, melaporkan